Hai semua di video kali ini aku mau sedikit room tour dari ruangan produksi aku tapi kayaknya aku belum bisa deh kalau buat tunjukin semuanya karena ada beberapa tempat yang bener-bener berantakan banget guys dan sebelumnya tempat aku nyimpen barang itu masih jadi satu sama kamar aku ini aku lagi nge-repack pewarnanya ya guys dan ini pun aku lagi nutup-nutupin gitu tuh ini ini pewarna yang udah selesai aku re-pack aku tuh taruh di wadah cup slime yang udah enggak kepake karena bawahnya itu pecah jadi karena sayang dibuang aku manfaatin aja deh buat wadah-wadah atau tempat-tempat buat naro warna kayak gitu sambil aku rapihin karena tempatnya enggak cukup jadi aku tumpuk aja deh kayak gini ini rak tempat aku nyimpen-nyimpen bahan slime gitu contohnya ini ada koleksi essence aku hehehe koleksi cenah guys ya pokoknya gitulah ini nih yang bikin slime wangi kemudian ini ada Excel kecil atau laci-lacian mini gitu ini aku nggak tahu sih buat ngaro apa cuman karena lucu ya udah akhirnya kan aku beli aja gitu ini ada kumpulan hiasan-hiasan slime aku ini tinggal dikit sih aku udah kayak pesen gitu cuman barangnya masih di jalan jadi kudu nunggu deh ya simple gini aja sih buat hiasan-hiasan slime yang aku punya masih minim atau sedikit gini belum kayak orang-orang yang udah banyak kayak gitu guys hehehe lanjut ke bawahnya maaf ya guys kalau agak gelap tapi aku buka box dulu aja ya guys biar enggak penasaran juga ini tuh box aku nyimpen tutup botol Oh ya waktu itu ada yang komen ada yang nanya gitu aku aku beli botol tuh dimana aku beli botol di rumah aku guys emang ada yang jual gitu tapi kalau kalian mau beli online itu banyak ya guys yang jual di Shopee kalian tinggal ketik aja botol plastik nanti bakal muncul deh kita bongkar yang bawahnya ini ada apa aja yang pertama ada flow biasanya aku pakai buat hiasan-hiasan slime paliasi gitu ini flumnya lucu-lucu banget warnanya terus juga ada glitter ini pun sama hiasan slime juga supaya slime-nya makin cantik ada juga plastik klip kayak gini ini biasanya aku pakai buat bungkusin slime yang lebih dari satu warna biar enggak kecampur gitu guys terus ada hiasan Fimo gitu bentuk tomat nah kayak gini terus juga ada bentuk bawang bawang-bawangan gitu guys ini lucu banget sih sumpah itu juga yang terakhir ada bentuk telur nah kayak gini guys sumpah sih ini bener-bener lucu banget bentuknya terus juga ini ada butiran flum yang cuman agak besar gitu bentuknya kalau ini ini tuh glitter glitter putih ini lucu banget warnanya ada kilap-kilapan warna ungunya gitu pokoknya ada lagi flum yang hitam ini buat hiasan juga dan yang terakhir ada cup ukuran 35 mili biasanya aku pakai buat free slime gitu deh aku taruh situ supaya aku lebih gampang aja ngambilnya kalau aku mau nge-repec-repecin yang slime free kayak gitu guys ini ada pewarna-pewarna aku ini udah banyak banget sebenarnya ada beberapa yang habis cuman belum aku pisahin lagi terus ini ada pewarna yang belum aku pakai sama sekali ini sebanyak ini sih guys hehehe terus sebelahnya ini ada tempat pensil gitu sebelahnya ada orderan juga nih aku lagi repakin pewarna by the way ada juga waskom kesayangan aku ini aku biasa bikin slime disini ini dia botol-botol kecil yang buat isi pewarna gitu ini tinggal dikit lagi guys berikutnya ada wadah tempat nyimpen logo aku gitu ini isinya ada yang logo toko aku terus juga ada YouTube Instagram ya pokoknya logo-logo slime variasi juga aku taruh sini jadi satu cup itu satu logo guys karena satu slime satu logo jadi ya banyak gitu biar enggak pusing aku taruh di tempat-tempat kayak gini deh biar gampang gitu nyarinya di paling pojok ini ada rak aku atau tempat nyimpen serbaguna gitu lah guys hehehe celah lanjutlah ya yang pas pertama ini tuh koleksi spons aku ini warna-warni banget guys dan beda-beda gitu bentuknya atau enggak teksturnya atau apalah pokoknya lucu-lucu banget sih ini ini ada Fimo aku koleksi Fimo bentuknya buah-buahan gitu ini udah lama banget sih cuman aku belum ada ide buat bikin slime apa dari Fimo ini mungkin nanti atau next bakal ada terus juga ada stok sprinkle aku yang fake message gitu guys oh iya ini aku sempet sempet lo jualin hiasan slime yang kayak gini nih nah sekarang aku udah nggak jual lagi karena iya pokoknya ada something lah terus juga di bawahnya ini ada potongan-potongan gitu terus ada isi hektar ada stok plastik clip aku juga disini ini aku pakai yang 5x8 cm ya di bawahnya ada tempat cap kecil-kecil gitu terus paling bawahnya lagi ini ada tempat sprinkle atau glitter yang bentuk-bentuknya kayak gini ini ini sih udah lama banget semenjak aku SMA deh kalau nggak salah tapi belum aku pakai lagi karena bingung mau buat slime apa tapi ini bener sih lucu-lucu banget bentuknya Fimo yang kecil-kecil ini juga masih belum kepikiran sih buat slime apa tapi kalau kalian punya ide buat slime slime apa ya kira-kira komen di bawah ya guys terus ini masih sama kayak tadi kumpulan spons gitu terus ini ada plastik clip lagi Oh ya guys ini bener-bener udah lama banget sih kartu toko aku ini aku nggak pakai lagi ya guys tapi penggantinya aku kasih free sticker gitu deh ini aku sambil ngeberesin ya guys terus ada tripod ini legend banget sih awal aku nge-youtube sama nge-spam ini berguna banget buat rekam video karena aku udah nggak pakai lagi sekarang karena kakinya pendek gitu guys jadi aku agak susah buat ngerekam video jadi aku simpen aja siapa tahu suatu saat nanti aku bakal pakai lagi ini ada yang nyempil kap atau wadah logo gitu ini udah jaman dulu banget sih guys eh kita turun ke bawah sedikit disini ada tempat-tempatan gitu isinya random aja sih guys tuh kayak gini doang isinya sebelahnya ini ada stok-stok slime aku tuh ini banyak banget sih guys karena beda-beda warna dan berhubung ini nggak kelihatan karena bubblewapnya hitam jadi aku tulis aja deh wanginya di setiap tumpukannya biar aku nggak sulit nyarinya oh iya ini kenapa aku langsung bubblewapin karena supaya aku lebih mudah aja buat nge-packing biar langsung masuk-masuk aja guys ini bubblewapnya super tebal banget guys stoknya pun ini nyampe bawah tempatnya gitu nyampe full lah di sebelahnya lagi ada tumpuk-tumpukan wadah slime aku ini pada kosong sih isinya tapi ada beberapa juga yang adaan gitu ini slime hasil tutor aku tapi aku belum upload tutorialnya maaf ya guys mungkin tutorialnya bakal aku upload di minggu depan tapi aduh aku jadi bocor ini slimenya ya udah nggak papa lah ya guys sesekali aku kasih bocoran tutorial apa minggu depan tapi ini bener-bener super enak banget guys teksturnya bener-bener gemoy banget kan eh glossy banget guys ini jadi slime koleksi aku aja deh terus aku tunjukin lagi slime koleksi kedua aku ini ini tuh kayak tick base gitu ori slime ini aku simpen udah lama banget sih sekitar satu bulanan gitu tapi dia teksturnya tetep enakan banget emang sih aku bikinnya ini dibikin agak padat supaya enak aja gitu guys di maininnya jadi bunyinya cetok-cetoknya enak hehehe kalian ada yang sama nggak sih sama kayak aku gini lebih suka original slime yang padat kayak gini daripada yang agak lembekan gitu kalau kalian suka kayak gini tolong komen di bawah ya guys ini 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 selanjutnya ini ada printer-printer aku yang paling atas ini ada printer HP ini udah jarang banget sih aku pakai oh iya by the way ini printer pertama yang aku punya dan aku beli dari hasil jualan aku terus di bawahnya ada printer kedua aku merek Epson ini printer aku yang aku pakai sehari-hari buat ngeprint terus di atas printer ini banyak banget sih kertas-kertas yang udah nggak kepake kayak gini maaf ya guys kalau agak berantakan ini bakal aku beresin nanti kayaknya abis rekam video ini sebenernya ini random aja sih kayak hasil-hasil printan yang gagal gitu pokoknya jadi masih aku simpen tapi harusnya ini aku buang sih nanti mungkin aku bakar aja ya guys lanjut ini ada rak lagi ini gunanya buat naro-naro slime atau slime kit yang aku jual di toko aku stoknya pun tinggal segini lagi tinggal dikit lagi mungkin aku nanti bakal restock lagi oh iya guys buat kalian yang belum tahu nama toko aku di Shopee itu nama tokonya Ziggy Souvenir 14 ya guys kalian tinggal cari aja di pencarian nanti bakal ketemu deh terus juga ada koleksi clear slime aku ini udah agak butek sih karena aku sering mainin aja gitu pas maininnya pas lagi bosen atau aku lagi jeda packingan kan suka pegel jadi sambil iseng aja mainin slime di bawahnya maaf ya guys kalau agak berantakan disini ada lem terus juga ada isinya cartridge gini cartridge printer HP yang putih yang tadi itu yang aku pakai buat ngeprint dan yang terakhir ada clear slime jumbo aku hehehe kayaknya segini dulu aja ya guys room tour dapur aku maaf kalau masih banyak kekurangannya dan mungkin kalian masih belum puas karena aku belum tunjukin semua ya karena sebagiannya bener-bener berantakan aja dan aku juga gak enak ke kalian buat nunjukinnya jadi ya segini dulu aja video aku kali ini semoga kalian enjoy ya di video aku dan semoga juga kalian gak bosen sama video yang aku buat dan aku edit dengan seadanya kayak gini mohon maaf kalau ada salah dari kata-kata aku karena aku juga masih belajar guys hehehe jangan lupa buat klik subscribe dan like-nya di bawah biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya bye guys